Dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP tahun 2022-2023 di Kota Jambi, terdapat beberapa jalur masuk. Salah satunya jalur masuk perpindahan tugas orang tua. Jalur ini pun digunakan oleh para wali murid untuk mendaftarkan anak mereka pada PPDB kali ini. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP di Kota Jambi sudah dimulai sejak hari Senin 27 Juni 2022, di mana penerimaan peserta didik baru ini dilakukan dengan sistem online. Sekretaris Penerimaan PPDB Kota Jambi, Andra Anwar, mengatakan bahwa penerimaan PPDB pada hari kedua, tanggal 28 Juni 2022, tercatat sudah 3.968 siswa yang mendaftar. Dirinya juga menyebutkan terkait jalur perpindahan tugas orang tua, sampai dengan hari kedua ada sekitar 31 orang yang mendaftar melalui jalur tersebut. Ia juga menjelaskan untuk jalur ini setiap sekolah hanya bisa menampung sebanyak 5 persen saja, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi atau tempat bekerja dari orang tua tersebut. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua, itu kan memang dibuka untuk para calon peserta didik yang orang tuanya mengalami mutasi pindah kerja dari kabupaten lain, atau dari provinsi lain, atau dari kota lain. Dibuktikan dengan surat perpindahan tugas, surat perpindahan tugas yang dibuatkan oleh instansi orang tua tersebut. Itu dia bisa mendaftar di SMP negeri yang ada di Bukai Jambi ini, dengan kuota 5 persen dari masing-masing daya tampung sekolah. Kalau jumlah yang sampai saat ini kita belum bisa menutup, karena per penampung tugas orang tua sudah 31 orang. Sudah 31 orang. Sandi Jek TV, laporkan.